The base team dari Binus Aso School of Engineering kembali berpartisipasi dalam ajang Shell Eco Marathon Asia Pacific and the Middle East 2024 yang diadakan pada tanggal 2 hingga 6 Juli 2024 mendatang di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebagai upaya menangkal isu krisis iklim, kali ini Shell Eco Marathon memperlombakan kendaraan yang ramah lingkungan. The base team sendiri mengirimkan 2 buah jenis kendaraan berdasarkan kategori yang dilombakan, yakni mobil urban concept serta mobil prototype. Dalam kompetisi ini, performa kedua mobil akan diuji mengaspal di track sejauh 4,3 km sebanyak 3 lap dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam dengan bahan bakar bensin ataupun listrik seirit mungkin. Sejauh ini kami sudah menyiapkan dari mobil hingga ke drivernya. Nah, bagaimana dari mobilnya, kami sudah mempelajari kompetitor kami, apa yang kami butuhkan, apa saja yang dibutuhkan mobil kami untuk berkompetisi dan bisa menang. Untuk drivernya sendiri, kami juga latih mulai dari fisiknya, kardio, hingga ketahanan terhadap suhunya. Karena kita tahu, mandalika itu panas ya. Latihan yang saya latih itu lumayan keras, mulai dari kardio, ketahanan panas. Nah, tapi latihannya bukan cuma fisik, ada juga yang latihan teknik. Jadi, kami itu, kami ada model dari mobil kami, kami masukkan ke dalam simulator, sehingga pada saat nanti di mandalika, sudah tahu mau lainnya, bagaimana tekniknya, bagaimana agar efisiensi mobil itu the best. Meski akan menghadapi banyak tantangan, keikutsertaan The Base Team dalam ajang Shell Eco Marathon Asia Pacific and the Middle East 2024, tentu juga mengalami banyak perkembangan, lantaran di tahun sebelumnya pun telah mencapai peringkat kelima. Cuaca yang sangat ekstrim, yang sangat panas. Kemudian, kompetitor juga banyak sekali yang telah memiliki historis mengikuti kompetisi yang sangat panjang. Mereka memiliki produk yang sudah teruji, dan tentunya itu adalah tantangan yang sangat besar buat kami. Ya, harapannya Mas Yusof pernah mencapai ranking 5, dan tentunya kita mengharapkan mereka bisa improve dari ranking tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.